Balik lagi sama aku, Pejuang Flag Jadi, mau ngapain kita? Jadi, karena masih banyak yang nanya tentang produk Cosmelan Bakal flashback lagi tentang produk Cosmelan ya Jadi, pertama kali aku beli itu tahun lalu, akhir tahun lalu lah Nah, aku beli itu langsung kemasan kayak gini Kemasannya kayak gini Kayak gini tuh ya Ini aku beli di Cosmelan House Salah satu star reseller di Shopee Shopee Terus, bentukannya kayak gini ya, kardusnya Nah, ini produknya Ini produknya, ini isinya 30 gram Produk by Mesoesthetik Nah, ini produk dari Mesoesthetik Nah, jadi aku tuh cuma pake produk Mesoesthetik yang Cosmelan Cream ini Cosmelan 2 Cream ini Gak pake satu paket gitu Terus, waktu pertama kali pake itu emang aku pake untuk area flag aja Nah, di area sini dan sini itu flag aku itu bukan termaksud melasma Tapi termaksud salah penggunaan cream atau apa gitu yang dulu Jadi, itu dulu aku pernah pake cream gak BPOM Sampai kulitnya merah-merah kalau kena matahari Nah, itu Gara-gara cream abal-abal itu Jadi, timbul flag itu karena itu Jadi, timbul di area sini dan sini Bentuknya sama Tapi, kata dokter itu tidak termaksud ke melasma Cuman Hiperpigmentasi aja lah Terus, dalamnya itu kayak gini Nah, nanti tuh bakal ada segel gitu Tulisannya Mesoesthetik Dalamnya kayak gini Nah, untuk produknya itu coklat kayak selai kacang Kalau aku tuh biasanya pake ini Gak pernah pake tangan Karena pasti tangannya bakal kotor Jadi, pake semacam spatula gitu Terus Kemarin aku juga beli Shear Injar Isinya 5 gram Ini masih ada Belum aku habisin Masih ada Isinya 5 gram Terus Ini isinya Yang mau liat isinya coklat Kayak selai kacang Jadi, pakenya pake spatula Untuk pemakaian pertama itu Aku saranin pake Banyak di seluruh muka Terus, pakenya tuh Kayak masker aja gitu Dia diemin 8 jam Habis itu Bilas Habis itu Pas kalian cuci muka Itu pasti kulit kalian terasa Kering dan merah Terus, untuk beberapa hari kemudian Sekitar 3 harian Apa 4 harian itu Pasti Kering dan Kering merah Melupas Itu pasti Banyak yang nanya Pengelupasan itu Sampai kapan sih Bakal berhenti gak Selama kamu Masih pake produk Cosmelan Kemerahan dan Pengelupasan itu Pasti terjadi Gak mungkin enggak Kecuali kamu Menghentikan produk Cosmelan Maka pengelupasan Akan terhenti juga Pengelupasan itu Tandanya Apa ya Dia memperbarui Sel kulit Jadi sel kulit lama dibuang Ganti sel kulit baru Itu juga sih yang Ngikis Mengikis Flek kamu itu Semakin samar Semakin samar Dan hilang Tapi Pemakaian Cosmelan ini Aku bilang Enggak 100% Itu Bisa menghilangkan Flek Enggak ya Tapi Menyamarkan Iya Terus Sebaiknya nih Aku kasih saran aja sih Kalau misalkan Kalian udah lepas Dari Cosmelan Aku saranin Harus cepet-cepet Ada pengganti Creamnya gitu Jadi Harus Cari skincare Yang menurut kamu Cocok sama Tipe kulit kamu Terus habis itu Kayak aku nih Aku udah lepas Cosmelan Sekitar 3 mingguan 3 mingguan Hampir 1 bulan Hampir 1 bulan Kan kalian lihat kan Video aku yang sebelumnya Jidat aku tuh Kayak ada flek gitu Sampai sekarang flek sih Tapi ini samar Ini samar ya Terus ini juga Sebenernya udah mulai muncul Gitu sih Udah mulai muncul lagi Cuman kayak masih samar gitu Kayak Kayak gak apa-apa lah Ini masih Kalau pake foundation Pake blush on Masih Ke cover Kalau sebelum aku pake Cosmelan Bener-bener Gak cover Bener-bener yang Kalau pake blush on Pake apa tuh Masih keliatan Kalau itu tuh flek Gitu sih Terus Selain Iya aku Kan 3 minggu ini Aku udah stop Dari Cosmelan Terus abis itu Aku langsung Beralih Aku cari skincare Yang cocok Sama tipe kulit aku Udah sih Itu aja Terus aku gak Belum balik-balik lagi Ke Cosmelan Belum pake Cosmelan lagi ya Sampai hari ini Belum pake Cosmelan lagi Cuman Memang aku Beberapa kali Treatment ke Klinik ya Itu injeksi salmon DNA salmon Sama chemical peeling Di Wijaya Platinum Terus Pake krim dari Wijaya Platinum Itu yang night creamnya aja Sisanya Aku pake Elcia Skin Pake Derma Express Pake Apo Skin Jadi Produk-produk Di luar klinik Gitu sih Itu aja Mungkin ya Ada yang mau ditanya lagi Sehingga Jadi Produk Cosmelan ini Adalah Dia mengeklaim dirinya Adalah produk Nomor satu Untuk perawatan Hiperpigmentasi Atau Discoloration Jadi dia itu Produk yang Udah dijual Di seluruh negara ya Asia dan Eropa Gitu Jadi buat kamu Yang tinggal di luar Indonesia Kalian bisa juga Kok ngedapetin Produk mesoestetik Atau Cosmelan Karena itu Udah dijual Udah dijual Bebas Di seluruh negara Gitu Terus juga Ada yang nanya Kak Cosmelan ini Kandungannya Aman gak? Aman kok Dia itu Gak ada kandungan Steroid Merkuri Merkuri Apa lagi? Steroid Merkuri Hidroquinone Gak ada Jadi Produk mesoestetik ini Cosmelan ini Itu bisa dipakai Pagi Dan malam Jadi dia itu Karena Gak ada Kandungan Hidroquinone Merkuri Dan Steroid Jadinya bisa dipakai Kapan aja Gitu Bahkan Buat kalian yang baru pengen Maka atau cari review-reviewnya Kalian mending cari Review-nya dulu Habis itu Kalau kalian yakin Baru beli Karena ini harganya mahal Lumayan Untuk satu krim ini aja Aku beli Waktu itu 2.500.000 2.500.000 Di Cosmelan House Di Ya Di Cosmelan House Di Shopee Itu dia udah Star Reseller Terus Apalagi Dia juga gak mengandung Bahan-bahan berbahaya ya Jadi dia bisa dipakai Pagi dan Malam Bahkan Kalau kalian mau cari Review-nya Kalian bisa nonton Review Itu nama Youtube-nya Dermacure Tulisannya D-E-R-M-A Cure C-U-R-E Dermacure Dia adalah Salah satu dokter Yang ditraining langsung Oleh mesoestetik Untuk produk Cosmelan Jadi Dokter itu Adanya Di mana Di UK Di UK Kayaknya Jadi dia punya Youtube channel gitu Jadi dia Mengedukasi Tentang penggunaan Si Cosmelan ini ya Kalian bisa nonton Jelasnya Di Channel Youtube-nya Dermacure ya Aku saranin Sebelum Kalian beli Atau sebelum Kalian udah beli Tapi gak tau Cara makanya Kalian Nonton Youtube-nya Dari Dermacure ya Itu aku saranin Biar kalian gak salah Penggunaan Kalau dari Dermacure sendiri Itu nyaranin Untuk Satu bulan pertama Itu dipake Satu hari Tiga kali pemakaian Tapi Kalau aku sih Untuk Pertama kali Make Mesoestetik ini Cosmelan Pakainya Cuman Satu hari Sekali Itu pas malem Kalau aku lagi Libur kerja Pasti aku Pake Pake siang Udah sih Apalagi Apalagi Selain Perawatan Mesoestetik Aku juga Minum vitamin Vitamin dari Nuriskin Ultimate Tapi itu Ntar aja lah Kita bahas ya Makasih semuanya Udah subscribe Aku juga Udah Setia sama aku Juga Udah Apa ya Support aku juga Untuk Flag-flag aku juga Aku berdoa Semoga kalian Flag-flag kalian hilang Karena ini bikin Gak pede banget Kadang aku suka Ngeliat foto-foto aku Dulu Buka aku Mulus Tanpa flag Tapi kenapa Sekarang itu Kayak gini Aku bener-bener Gak pede Tapi Alhamdulillah Semenjak aku Nonton Youtube Tentang Cosmelan Jadi aku Teredukasi Dan aku Memberatikan diri Untuk membeli Cosmelan ya Walaupun harganya Gak murah Untuk satu paketnya itu Ada toner Ada Cosmelan satu Ada Cosmelan duanya juga Ada Apa lagi Sunscreennya Ada pelembabnya Itu Sekitar 5 jutaan sih 5 juta berapa gitu Itu sama UMR aja Masih gedean Satu paket Cosmelan Jadi Harus Hemat-hemat Yang mau beli itu Harus nabung dulu Yaudah segitu aja ya Makasih semuanya Yang udah dukung aku Hari ini Itu aja Yang aku mau sharing Makasih banyak Udah subscribe Udah dukung aku See you Selamat menikmati Terima kasih.